Intasitas air yang ada di sini. Ratusan rumah di dua kecamatan di kota Gorontalo terdampak banjir pada Kamis pagi. Lokasi terparah terdampak banjir berada di Kelurahan Bugis, kecamatan Dumboraya dengan ketinggian air sampai pinggul orang dewasa. Lokasi ini memang sudah menjadi langganan banjir ketika diguyur hujan deras. Selain intasitas hujan tinggi sejak Rabu malam, banjir juga diakibatkan adanya sungai bone yang meluap pada Kamis dini hari. Air masuk pemukiman membuat sebagian barang berharga milik warga tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan data sementara BPPD kota Gorontalo, dua kecamatan terdampak banjir berada di lima kelurahan. Masing-masing kelurahan yakni Bugis, Tenda, Botu, Talumolo, dan juga Padeboolo. Menurut BPPD, banjir juga terjadi adanya air kiriman dari wilayah Kabupaten Bonebolango. Tim Dula Hupa TV melaporkan.